Dulu saya nggak, saya orang rasial sekali karena agama. Tentu saja saya nggak suka dengan orang Batak, saya nggak suka dengan orang Manado, saya nggak suka dengan orang Papua, karena agama. Begitu saya masuk Kristen, nggak usah, saudara-saudara nggak usah masuk Kristen, di Kristen aja banyak penipu. Saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, yaitu agama Kristen. Pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi, dengan mengucapkan dua kalimat sahadat. Ashadu, Ashadu, Allah, Allah, Ilaha, Illawah, Illawah, Wa Ashadu, Wa Ashadu, Anna, Muhammadan, Rasulullah, Rasulullah. Saya bersaksi, saya bersaksi, bahwa tidak ada Tuhan, bahwa tidak ada Tuhan, yang berhak disembah, yang berhak disembah, selain Allah, selain Allah. Dan saya bersaksi, dan saya bersaksi, bahwa Nabi Muhammad, bahwa hanya Nabi Muhammad, adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Berikut. Sahabat beriman, dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah SWT. Sahabat masih terengiang-ngiang di telinga kita pesan abadi dari pendeta Saifuddin Ibrahim yang berbunyi demikian. Alias si pendeta abal-abal itu mengatakan, berpesan seperti ini, gak usah, gak usah masuk Kristen, di Kristen banyak penipu. Gak usah, saudara-saudara gak usah masuk Kristen, di Kristen aja banyak penipu. Nah, sahabat, ternyata efek dari pesan abadi pendeta Saifuddin Ibrahim tersebut, efeknya sangat-sangat luar biasa. Karena dengan adanya pesan dari Saifuddin Ibrahim yang berkata gak usah masuk Kristen, di Kristen banyak penipu. Hal itulah yang justru menimbulkan banyak sekali para umat Kristen yang berbondong-bondong meninggalkan agama Kristen. Dan lalu jelas masuk Islam. Nah, itulah sangat luar biasa kan, efek dari pesan abadi dari Saifuddin Ibrahim. Dan kita akan tetap viralkan pesan itu, biar sampai kepada umat Kristen di seluruh dunia, bahwa memang pendeta Saifuddin Ibrahim itu berpesan demikian. Jadi, intinya bisa dikatakan, ini justru merugikan kekristenan sendiri. Tidak menguntungkan bagi kekristenan, justru inilah ya, sangat-sangat merugikan kekristenan sendiri. Nah, sahabat, di dalam video kali ini juga kita akan tampilkan sebuah prosesi bersahadatnya saudari baru kita. Di Mu'alaf Center Yogyakarta. Tiada hari tanpa mu'alaf. Setiap hari pasti ada saja yang mu'alaf. Alhamdulillah. Nah, sahabat, mari kita simak dulu videonya, video asumsi dari pendeta Saifuddin Ibrahim yang berujung pesan kepada semua orang, Tidak usah, Tidak usah masuk kristen, di kristen banyak penipu. Dan lalu kita akan juga tampilkan prosesi bersahadatnya saudari baru kita di Mu'alaf Center Yogyakarta. Terlebih dahulu, mohon kepada semua sahabat muslim agar didukung channel Mu'alaf Center Yogyakarta. Dukung berupa dengan like, subscribe, dan juga share video-videonya. Mudah-mudahan channelnya semakin berkembang. Oke, sahabat, mari kita simak dulu videonya. Dulu saya enggak, saya orang rasial sekali karena agama. Tentu saja saya enggak suka dengan orang Batak, saya enggak suka dengan orang Manado, saya enggak suka dengan orang Papua. Karena agama, begitu saya masuk kristen, oh, tidak ada sekat, tidak ada yang miskin, tidak ada yang kaya, tidak ada yang pandai, tidak ada yang bodoh di dalam kekristenan itu. Sama di hadapan Tuhan. Menurut pengakuannya, pendeta Saifuddin Ibrahim ini, dulunya adalah rasis. Karena agama, jadi dia tidak menyukai suku-suku tertentu di antara banyak suku yang ada di Indonesia. Dan kemudian setelah masuk kristen, maka sifat rasis itu katanya sih, katanya hilang. Karena di dalam agama kristen, lebur jadi satu, tidak ada yang pinter, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, tidak ada yang pinter, tidak ada yang bodoh, seperti itu dikatakan. Tetapi hal tersebut terbantahkan sendiri dengan realita yang ada, apa yang telah dia lakukan kemarin dulu ketika berseteru dengan Joshua Tewu. Gara-gara donasi MKC 200 juta, yang raib entah kemana, akhirnya berseteru dengan Pastor Joshua Tewu. Artinya apa? Artinya apa yang baru saja dia katakan adalah bertolak belakang dengan kemarin dulu, yang dia lakukan di dalam realitanya seperti itu. Nah sahabat, biarkanlah si pendeta abal-abal, Saibuddin Ibrahim itu tetap ngigau, tetap hibur diri, dan tetap asumsi. Yang penting mu'alaf jalan terus. Setiap hari ada yang bersahadat dan masuk Islam. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahuakbar. Dari Tim Mu'alaf Santar, Yogyakarta, kedatangan Mbak Ari Kristina. Panggilannya Mbak? Ari. Mbak Ari. Mbak Ari datang ke sini, liatnya untuk mengikrakan dua kalimat syadat. Betul. Ada rasaan? Tidak ada. Tidak ada ya? Atas keinginan Mbak? Atas keinginan saya sendiri. Sebentar nanti kami akan bantu, kami akan bimbing, mimpi Mbak Ari bisa sampai baca ya, oleh pernyatannya. Manti Mbak Ari bisa baca dari sini, sampai sini. Oke, nanti untuk kalimat syadatnya, Mbak Ari ikuti setelah saya. Gitu ya. Sudah siap? Siap. Yakin, Gek? Yakin. Baik. Mbak Ari Kristina datang ke mu'alaf senter Yogyakarta, disambut dengan baik, dan mengutarakan keinginan atau maksud dan tujuannya datang ke mu'alaf senter Yogyakarta, yaitu ingin dibimbing bersyahadat, alias ingin masuk Islam. Dan terlebih dahulu ditanya, apakah masuk Islam itu karena paksaan? Tidak. Apakah karena keinginannya sendiri? Iya. Nah, itulah ya. Yang perlu kita garis bawah di sini, di dalam Islam memang tidak ada paksaan di dalam beragama. La'iq roha fitin. Dan selanjutnya kita akan dengar ya, tentang identitas Mbak Ari Kristina ini, dulu dari agama apa, pekerjaannya apa, seperti itu di dalam surat pernyataan yang akan segera dibacakan oleh Mbak Ari Kristina. Bismillahirrohmanirrohim, surat pernyataan memeluk agama Islam nomor 869-NG-8-2022, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam, yang bertanda tangan di bawah ini, saya, nama Ari Kristina, tempat tanggal lahir Klaten 29 Januari 1987, pekerjaan saya karyawan swasta, agama terdahulu yang saya peluk adalah Kristen, dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri, bahwa mulai pada hari ini, selasa tanggal 26 Muharam, 1444 Hijriyah, atau 23 Agustus 2022 Masehi, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, yaitu agama Kristen, pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi, dengan mengucapkan dua kalimat sahadat, sesungguhnya agama yang hak, agama yang benar di sisi Allah adalah Islam, dengan sangat mantap, dan dengan penuh keyakinan, Mbak Ari Kristina membacakan surat pernyataannya, lengkap dengan identitas diri, dan juga agama, yang ditinggalkannya, dan akan menuju babak baru, yaitu akan segera bersyaratan, untuk memeluk agama Islam, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Ashhadu, Ashhadu, Allah, Allah, Ilaha, Ilaha, Illawlah, Illawlah, Wa Ashhadu, Wa Ashhadu, Ana, Ana, Muhammadan, Muhammadan, Rasulullah, Rasulullah, saya bersaksi, saya bersaksi, bahwa tidak ada Tuhan, bahwa tidak ada Tuhan, yang berhak disembah, yang berhak disembah, selain Allah, selain Allah, dan saya bersaksi, dan saya bersaksi, bahwa Nabi Muhammad, bahwa hanya Nabi Muhammad, adalah utusan Allah, adalah utusan Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, sangat yakin sekali, Mbak Ari Kristina, membacakan dua kalimat syahadat, dan bagi kita yang mendengarnya, terasa sangat menyentuh hati sekali, oke sahabat, kita doakan, untuk Mbak Ari Kristina, mudah-mudahan istiqomah, dan semakin semangat, di dalam belajar tentang Islam, dan juga istiqomah, di dalam mengamalkan syariat-syariat, yang ada di dalam, ajaran agama Islam, dan mudah-mudahan, dengan video ini, bisa menginspirasi, dan memotivasi, bagi para, umat Kristen, yang kritis dan logis, di dalam mencari kebenaran, mudah-mudahan, dengan melihat video ini, secepatnya mendapatkan hidayah, dan lalu masuk Islam, terima kasih, sahabat, dengan adanya penistaan, pelecehan, penghinaan, yang dilakukan oleh, bandeta Saifuddin Ibrahim, maka justru, itulah yang akan membuat, berundar, bagi Saifuddin Ibrahim, Oke, sahabat, demikian, mudah-mudahan, bermanfaat, ada kurang lebihnya, dari saya, mohon maaf, jazakumullah, khairan khasiran, wassalamualaikum, warahmatullahi, wabarakatuh, terima kasih, Terima kasih.